Intro Gubernur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah menjadi saksi persyadatan sepuluh warga Aceh Tengah asal Sumatera Utara yang memeluk agama Islam Acara tersebut dilakukan di sela-sela peringatan Israq Mi'rat didayah Nurul Walidin di desa Bugeara Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah selasa 17 Mei 2016 Persyadatan tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah Tengku Haji M. Isa Umar dan disaksikan langsung oleh Gubernur Zaini Abdullah bersama Bupati Aceh Tengah Insinyur Haji Nasarudin dan juga ribuan masyarakat Alhamdulillah 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 Sesungguhnya Saya naik saksi Tiada Tuhan Kejuani Allah Saya naik saksi Saya naik saksi Bahwa Tiada Tuhan Kejuani Allah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Dan saya naik saksi Dan saya naik saksi Dan saya naik saksi Bahwa Muhammad Rasulullah Wa ashadu anna 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 Demikian Terima kasih Maka saat ini Yaitu Rasulullah Bapak dan Ibu Satu-satunya Kalian Yaitu 10 Mualaf Sebagai Alhamdulillah 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 Kesepuluh Mualaf yang disyahadatkan Merupakan Tiga keluarga Asal Sumatera Utara Yang telah Berdomisili Di Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Syahadatkan Tiga keluarga Tersebut Tengku Haji M. Isa Menjelaskan bahwa Niat memeluk Agama Islam Tiga keluarga Tersebut Tanpa paksaan Dilakukan dengan Ikhlas Dan tanpa Pengaruh Dari siapapun Setelah Mengikuti Ucapan Dua kelimat syahadat Yang dipandu oleh Tengku Haji M. Isa Umar Kesepuluh Warga Itu pun Secara resmi Menjadi pemeluk Agama Islam Setelah Prosesi Persyahadatan Gubernur Zaini Abdullah Juga menyerahkan Sejumlah Bantuan Kepada Mualaf Tersebut Gubernur Aceh Juga berharap Kepada Para Mualaf Yang baru Saja Memeluk Islam Agar dapat Mempelajari Dan juga Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Ajaran Islam Dengan Sebaik Baiknya Terima kasih Terima kasih.